Perseteruan Jideon Tengker yang menggugat Rieta Amilia menyoal harta ganagini senilai 300 miliar rupiah, masih berlanjut di pengadilan. Jideon masih bersikeras mendapatkan haknya dari Ibunda Nagita Slavina dan Caca Tengker. Pada fase awal, gugatan harta ganagini ini mengagendakan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat 1. Rieta Amilia Beta, tergugat 1 dituding berkali-kali mangkir dari proses hukum yang bergulir. Meski demikian, pihak Jideon tetap maju dengan gugatan ratusan miliarnya. Jadi, gugatan kami tetap kurang lebih 300 miliar rupiah ini, kata kuasa hukum Jideon Tengker, Erles Rareral. Di kanal YouTube Intense Investigasi, Kamis 21 September 2023, Erles Rareral menyebut Nagita dan adiknya, Caca tak mau ikut campur dalam persoalan gugatan kliennya terhadap Rieta Amilia. Jadi sepertinya, menurut Om Jideon itu anak-anak tidak ikut campur. Anak-anak tidak ikut campur. Dia menguraikan, pilihan Nagita dan Caca yang cenderung tak ikut campur dalam masalah itu disesali Jideon. Kuasa hukum ayah keduanya menyampaikan perkataan gitaris blues rock senior itu. Kamu tumbuh. Hadir dari orang tua yang sama tapi jawaban seperti itu ya. Kita enggak tahu. Saya tidak mau terlalu masuk ke situ. Karena saat itu saya tidak berada di situ. Hanya menurut cerita Om Jideon seperti itu sehingga saya ambil tindakan untuk masukin gugatan. Erles Rareral menjelaskan, seperti diberitakan sebelumnya, kasus gugatan harta ganagini Jideon Tengker ayah Nagita Slavina terhadap mantan istri. Rieta Amalia Betta memasuki babak baru di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kamis 21 September 2023. Kuasa hukum Jideon Tengker, Erles Rareral, menjelaskan kliennya berkukuh menggugat Rieta Amilia kurang lebih 300 miliar rupiah. Sementara itu, dalam sidang kemarin, Rieta Amilia absen diwakili pengacara.